Dari Irsus menetapkan bahwa Kirjian Pol FS yang diruga melakukan pelanggaran. Terima kasih. Dari Timsus ini kerjanya adalah pro CCTR. Tapi sesuai dengan orang Bapak Kapolri, selain Timsus, ada juga Inspektorat Khusus. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri kemarin malam, bahwa Inspektorat Khusus sudah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang. Dari 25 orang ini, 4 sudah ditempatkan di tempat khusus. Dalam rangka untuk proses pembuktian yang lainnya dulu adalah bidang kodetik karena ketiga profesionalnya di dalam melaksanakan olah Dekati. Para melamar ini, saya bacakan dalam, dari hasil kegiatan pemeriksaan Tim Gabunga, Wasriksus ini pengawasan pemeriksaan khusus terhadap perbuatan Irjian FS, yang diduga melakukan pelanggaran pesudur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir C. C. Yang di rumah dinas, tadi Pro Pampolri, dari hasil pemeriksaan Basriksus atau Irjian FS, yang terkait penyakit masalah peristiwa tersebut, sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti, dari Irsus menetapkan bahwa Kirjian Pol FS ya diduga melakukan pelanggaran. Tersangka belum, Pak? Tersangka belum, Pak? Dalam konteks pemeriksaan. Sebagai? Tersangka lagi ya? Belum. Kalau tersangka itu, siapa yang menersangka? S. Yang tersangkakan kan dari Tim Sus, ini kan Irsus, makanya jangan sampai salah. Jadi tidak benar ada penangkapan, tidak benar ada penahanan, Pak? Ya, betul. Jadi tidak benar ada itu. Inspiter khusus itu meriksa pelanggaran kodetik-kodetik yang dilaksifkan oleh 20 orang yang kemarin sebutkan oleh Bapak Kaput. Ya, Pak, RS dibawa ke Pemuk 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 jam berapa, Pak? Kenapa? RS dibawa ke Pemuk 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 jam berapa, Pak? Ya, sorry tadi ya. Pak, kenapa dimahpuk Pemuk Pemuk Pemuk? Ya, sekali lagi bahwa proses ini agar berjalan secara independen, kemudian secara akuntabel, dan prosesnya harus cepat. Ini saya dengan perintah Lelaka Kapuri. Kita lebih fokus ke Tim Sus-nya, ya karena Tim Sus ini prosesnya. Apa yang dia lakukan semuanya memiliki pertanggung jawaban keadilan. Jadi saya harus saya ceritakan, nanti akan kita sampaikan kembali. Belum tahu. Ini berarti ada hubungannya dengan Anggota Primo yang datang ke Baris Lim hari ini, Pak? Kenapa? Ini berarti ada hubungannya dengan... Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dividom. Pak Dividom hanya dari Pak Dividom menginformasikan dan melaksanakan penebalan ngaman itu. Bapak, Pak, ketidakprofesionalannya itu apa sih, Pak? Tadi kan saya sebutkan. Dalam pelaksanaan olah TKP, seperti Pak Kapur sampaikan, terjadi misalnya pengambilan CCTV dan lain sebagainya. Ini nanti saya tidak mau menyampaikan terlalu terburuk-buruk. Saya menunggu betul-betul kerja tim SUS selesai semuanya. Kalau selesai semuanya... Tidak. 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 Tidak.